Hai guys, kembali lagi bersama saya Gavri Oke, untuk bulan Agustus kali ini HOH-nya kita diberi Neostone Agent Cewek-cewek support yang menurut saya lebih cocok disebut Pasukan Paski Braka ini Cewek-cewek Paski Braka Oke, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe Bell di samping untuk notifikasi video terbaru Tekan tombol like, share ke teman-teman dan tulis komen kalau ada pertanyaan Oke, mari kita lihat skill monster-nya Mulai dari Lisa dulu Kalau skill pertama semua keluarga Neostone Agent sama saja Oke, selalu 25% kemungkinan untuk Glancing Hit Dan kalau di skill up masih ada tambahan 25 lagi Jadi total 50% kemungkinan dari setiap hitnya Tidak menarik lah Sebagai tipe support pun attack pun tidak terlalu besar Termasuk cenderung kecil Kalau Lisa paling 700 saja Lebih sedikit Sekeluarga sama semua Oke, skill kedua Skill kedua mulai terbagi dua jenis Kalau Lisa dapatnya itu remove semua Menghilangkan semua buff musuh Dan juga kalau berhasil menghilangkan buff musuh Yang musuhnya kalau misalnya punya dua buff Akan menambah attack bar sebesar 20% untuk semua satu tim Di antara yang sama itu ada Lisa Oke, cutting magic sama Emma Dan juga punya Eh bukan, sorry Ya, cutting magic juga Sylvia Jadi yang menghilangkan buff musuh dan sekaligus menambah attack bar 20% hanya ada di dark, water, dan fire Sedangkan kalau yang punya wind dan light itu menambah attack bar 100% sesuai monster satu yang dipilih Dan juga monster yang dipilih itu akan membersihkan semua efek buruk dari temen yang dipilih itu Oke, jadi Versi upgrade-nya skill Konamiya lah Bedanya Konamiya kan attack buff Kalau Ilyana dan Olivia itu cleansing Menghilangkan efek buruk Oke, yang unik itu yang berbeda skill ketiganya Tidak ada yang sama dari skill ketiga Oke, dan juga kalau misalnya leader Leader itu masing-masing berbeda yang semuanya untuk guild ya Semuanya untuk guild Karena memang list Neostone Agent Bagus juga untuk di guild Oke Leader guildnya beda-beda Lisa itu glitter rate Emma itu resist Olivia itu defense Ilyana adanya attack power Besar juga 33% Dan juga Sylvia itu attack speed Oke, kita lihat skill ketiganya Skill ketiganya itu Kalau Lisa sebenarnya sudah tahu seperti biasa Skillnya menarik 2 temen Eh, serangannya 3 temen sekaligus Dan 3 temen itu bisa saja random 3 temen itu bisa random Lisa bisa saja tidak terikut serangan Kalau misalnya partinya itu berlima Berenam seperti di raid Ya Kalau seperti di raid itu Bisa secara random Tapi kalau di guild Pasti 3 player jadi 3 Dan combo yang sering saya pakai memang Lisa Verde Dan juga Kalau dulu Kalau dulu Hua Sekarang jadi Lisa Verde Raok Oke Lisa dan Raok itu sangat Sangat bagus sekali Sama-sama menarik 3 temen Jadi Tim ketiganya itu bisa saja Verde Feng Yan Apa saja Terserah Bahkan juga Dragon Master Fire juga bisa Sesuai dengan kalah menang elemen ke musuh Oke Tentu saja kalau combo Lisa dan Raok itu selalu dipilih monster-monster yang punya skill 1 yang bagus Seperti yang punya ignore defense di skill 1 Yang punya defense break di skill 1 Punya attack buff di skill 1 Eh, attack bar di skill 1 Apa saja Oke, kita lanjut saja Kalau rune nanti saya perlihatkan Kalau di EMA itu 30% heal itu dari HP EMA nya sendiri ya Misalnya HP EMA itu 30.000 Maka 30% kalau skill up jadi 36% Ya, 30 tambah 20 kali dari 30 Jadi 36% Seandainya HP 30.000 EMA nya Maka heal ke satu tim itu akan sekitar berdiri sekitar 10.000 Seperti itu Sepertiganya Dan kalau misalnya ada heal yang berlebih Tidak luber maksudnya Misalnya HP nya lagi full Tidak bisa di heal lagi Maka 10.000 itu akan diubah jadi seal yang setengahnya Jadi 5.000 lah jadinya Oke Separuh dari nilai berlebih itu akan jadi seal Jadi EMA ini kalau dipakaikan ke satu tim yang HP nya masih full semua itu tidak sia-sia Oke Akan berubah jadi seal Olivia Kalau Olivia Olivia bagusnya skill ketiga Menyerang musuh dua kali itu mengurangi attack bar musuh Oke selain mengurangi attack bar musuh Juga ada defense buff untuk diri sendiri Sebanyak 3 turn Dan perlu diperhatikan 3 turn disitu Kalau cooldownnya itu Hanya 3 turn Kalau di skill up penuh Artinya itu Olivia mampu memberi defense up Setiap kali battle Tidak ada defense up yang putus Kalau Olivia yang sebagai support defense up Itulah sebabnya kalau diajak bertarung dengan secara lambat ke musuh Olivia sangat bagus kalau dipasang secara defense Misalnya defense nya itu dipadu dengan Feng Yan Chopper juga bagus Dan bahkan bulldozer juga bagus Karena skill ketik skill 2 nya sangat bagus juga bisa menarik temen yang lambat Oke chopper bulldozer kan selalu lambat Olivia wajib cepat tidak boleh lambat Nah kalau Ilyana Terus terang Ilyana diantara Neostone Agent masih banyak yang ngeluh Merasa tidak banyak manfaat Karena selain invisible yang 2 turn Sudah tidak ada artinya lagi apa-apa Kalaupun memberi endorse 1 turn Itu tidak ada artinya Kalau endorse itu fungsinya akan mencegah kematian Kalau memang kita niatnya untuk bertarung Diajak bertarung dengan musuh yang memang Mencegah kematian Contoh seperti dihadapkan dengan Lucent Dihadapkan dengan Zairos Tim-tim musuh yang pakai Lucent dan Zairos Yang punya area yang mematikan Seringkali selalu memiliki cleanser Yang bisa menghilangkan buff Jadi artinya Ilyana itu tidak banyak fungsi Itulah sebabnya juga Kalau teman-teman cari di video youtube Akan jarang ketemu Ilyana Jarang ketemu battle yang pakai Ilyana Untuk dipertontonkan Kecuali kalau itu tahun-tahun Yang biasanya videonya sudah lewat 1 tahun 2 tahun Oke Karena terus terang ini tidak menarik Dan sayangnya saya sendiri punya ini Oke Nah diantara yang terbaik justru Sylvia Sylvia termasuk Newstone yang terbaik Termasuk juga Newstone satu-satunya yang bintang 5 Oke Defaultnya selalu bintang 5 NB5 itu ya Oke selain dari gear battle juga attack leadernya 33% speed Besar sekali Dan juga setiap kali serangan dari Sylvia akan selalu membawa teman satu tim Membawa satu teman Oke Jadi kalau diajak bertarung dengan pakai Diajak dengan VRD Waduh Sylvia yang jalan berkali-kali Ditambah VRD juga bisa jalan pakai Vio Itu Seakan-akan musuh tidak dikasih gerakan Attack bar kita itu tidak ada batasnya Dipertambah terus Oke sekarang kita giliran lihat Runenya Nah kalau dari sisi status Lisa itu sebenarnya Semua keluarga Newstone agent wajib memiliki speed 200 ke atas Ya Beberapa tipe yang tipe support yang Mirip seperti Lisa itu dianjurkan pakai Vio dengan total speed 200 dan ke atas Kalaupun yang belum punya Vio atau yang masih hanya jain-jain saja Dianjurkan pakai swift yang tot juga sama speed di atas 200 Kalau swiftnya itu masih belum mampu 200 Saya anggap itu masih bukan player yang mid game atau late game Karena memang list keluarga dari Newstone agent bukan untuk pemula Oke Walaupun support healnya itu bagus untuk dari elemen water ema bisa Tapi Inugami masih lebih baik Oke Jadi support healer pun support defense pun Inugami dan Sanon masih lebih baik bukan untuk pemula Minimalnya kalau untuk mid game itu swift dengan speed total 200 ke atas Tidak ada toleransi untuk yang lambat Lebih baik jangan build Oke Ini termasuk status minimal yang tidak banyak saya perdulikan Yang penting cukup bagus untuk dibawa ke raid Ya Runenya juga Vio campur aja Karena memang di raid tidak apalah penting Will juga tidak terlalu penting Kecuali teman-teman yang berniat untuk battle Sering diajak untuk battle guild war, guild sink Akan sangat baik kalau dipasangkan dengan will Oke Kalau mau tahu teman kita disini yang punya Punya Lisa terbaik mungkin menu saya yang ini Nah ini dia Seperti saya bilang tadi kalau Lisa ada juga player gila yang mampu memberi status sangat besar Siarat R5 itu raid 5 itu kan defense 1500 disini terpenuhi HP 2 di atas 25 ribu juga dia terpenuhi Jadi ini sangat bagus sekali Cuma dia tidak mengharapkan akurasinya Jadi tidak mengharap untuk menghilangkan buff musuh Karena memang di raid tidak ada buff musuh Oke Ini memang spesialisnya raid 5 Tapi kalau untuk diajak guild war akurasi wajib untuk dari skill kedua Oke Ini termasuk yang build yang paling perfect Dikombinasi dengan rune nemesis Oke Ini statusnya rune Sangat bagus sekali Defense HP Defense Jadi semua speed plus 95 itu hanya dari subnya saja Sangat bagus sekali ini Ini termasuk perfect ini Tidak nyangka juga ada yang build segila ini Oke kalau rune seperti ini bisa dipakakan untuk Kalau yang berhasil punya mampu seperti ini HP total mungkin 25 ribu Sudah bagus lah ini 30 ribu gila juga Ini cocok untuk Emma Yang elemen water Bahkan untuk yang Ilyana yang elemen light Light mungkin kurang light Mungkin lebih baik pakai swift Ini lebih cocok ke Emma Dan juga tentu saja yang Sylvia yang dark Water dan dark Oke Nah untuk teman terus Kalau untuk yang Olivia Olivia sebenarnya agak sulit mencari yang bagus disini Nah ini mungkin yang termasuk yang saya bilang mungkin agak lumayan bagus Speed masih hampir 200 dengan rune via wheel Ini yang lebih ke arah untuk bertarung lama Tapi selain dari pakai wheel ada alternatif lain yang pakai swift dengan speed total 250 ke atas Jadi berboot speed pertama Ada juga yang seperti itu supaya itu Niatnya itu pakai swift yang sebesar-besarnya itu untuk combo kan di skill kedua untuk segera nyerang ke musuh Untuk segera nyerang ke musuh sesuai monster yang kita pilih misalnya untuk dipadukan ke Lusen misalnya atau Budowser chopper Bisa Jadi kombo kalau untuk attack bar 100% itu kita bisa pilih siapa saja yang kira-kira mematikan untuk ke musuh Tidak melulu berarti harus Tipe defense yang mengikuti skill ketiga Tapi memang kalau tipe defense mampu bunuhnya bagus Tapi kalau untuk secara defensif yang misalnya untuk kill defense Ya Ada sangat toxic sekali Dia skill ketiganya yang duluan sering dipakai Karena emang kan skill ketiganya yang Olivia ini skill ketiganya yang ultimate Segera pakai skill ketiga Menyerang satu musuh yang attack bar yang dikurangi Malah buff defense Kalau diberikan ke Feng Yan itu gila sekali itu Karena Feng Yan selain dapat buff defense Mampu memberi heal sendiri dari Feng Yan Oke jadi Olivia ini tidak harus pakai Vio Bisa pakai Swift yang super dewa Tapi apapun itu Neostone Agent semuanya speed di atas 200 Jangan build Neostone Agent speed lambat-lambat Nah kalau untuk teman-teman yang bertanya-tanya Bagusnya Emma sebagai healer itu letaknya dimana sebenarnya Kalau menurut saya Emma malah lebih baik daripada Kalau untuk Emma lebih bagusnya itu di raid 5 Malah lebih baik dibanding Praha atau Ariel Secara healer masih lebih bagus Lebih bagus ketimbang Praha dan Ariel Kecuali memang kalau Praha Healernya itu unggul di leader resistnya yang bagus untuk di raid Dan kalau Ariel sama sekali tidak ada membantu Kecuali healnya saja Tidak ada kontribusi apapun lagi Beda dengan Emma Kalau Emma Selain dari kontribusi Dari kontribusi ada glancing heat Skill ketiga healnya juga ada defense up untuk 20% Ya Healnya juga cukup besar Cukup besar HP 30 ribu seperti yang punya teman kita ini Akan mampu memberi heal 10 ribu ke teman satu tim Nuker yang HP 15 ribu 20 ribu bakal merasakan HP yang sangat besar sekali healnya Oke Dan cooldownnya juga lumayan bagus 4 turn Ya Tidak ada bedanya dengan healer secara umumnya Tapi tentu saja jangan dibanding dengan Anavel Kalau Anavel sangat curang sekali Selain healer yang cooldown cuma 3 turn Juga Anavel membeli cleanser menghilangkan efek buruk Nah untuk yang neostone agent like Ya Memang agak tidak sangka juga Ada yang build dengan rune yang lumayan bagus kayak gini Terus terang karena memang neostone agent like itu Kalau siapapun yang pakai neostone agent like itu Kebanyakan hanya memanfaatkan skill keduanya yang lebih penting Skill ketiganya itu selain invisible Oke lah Kalau invisible tidak ada salahnya Tapi Tidak diharapkan untuk RTA tidak mungkin Ya RTA rasanya tidak mungkin Invisible Lebih baik cari monster lain yang bisa invisible Yang berfungsi battle yang lebih baik Ini yang lebih baik untuk combo ke Katarina Ilyana kurang Karena horse element winnya selain ada attack Ada selain invisible Ada juga attack dan critical rate Oke Karena memang Katarina kita cuma butuh 1 turn untuk invisible nya Untuk supaya bisa pakai skill 3 dengan inno defense Tidak butuh sampai invisible 2 turn Oke Jadi sekian dulu video kita kali ini Semoga membantu Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih 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 Terima kasih